Aura Ice Snow Demonic Lyons ini sangat kuat. Mereka bahkan telah mencapai level General Iblis Bintang 9. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat menakutkan. Namun, saat ini, mereka hanya bisa menarik keretanya. Ini sungguh mengejutkan. Orang yang duduk di kereta tentu saja adalah Raja Bahagia. Delapan wanita cantik dengan pakaian warna-warni menemani Tandu Ilahi saat berjalan. Mereka seperti peri yang melayang di langit. Segera, seluruh gerbong terhenti di langit. Dua wanita cantik setengah berlutut di langit dan dengan lembut membuka tirai giok. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari gerbong. Melihat sosok ini, semua orang tercengang. Ini karena orang yang keluar dari gerbong adalah seorang pemuda berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Sosoknya kurus, wajahnya tampan, dan matanya sangat jernih. Seluruh tubuhnya membawa aura halus, seolah-olah dia adalah anak peri. Siapa ini? Semua orang bingung. Tidak mungkin, mungkinkah dia menjadi raja bahagia. Mata semua orang membelalak. Mereka tidak dapat mempercayainya. Karena menurut mereka, karena dia seorang raja, dia seharusnya menjadi sosok yang senior. Namun, sosok di langit masih terlalu muda. Jelas sekali itu adalah seorang pemuda. Bahkan Tuan Muda Anlay dari Mary Forest terlihat lebih tua darinya. Untuk sesaat, semua orang bingung dan tercengang. Adapun pemuda berusia 16 atau 17 tahun di langit, dia mendengus ringan dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Rekan An, suatu kehormatan bertemu denganmu. Patriark keluarga Duan menangkupkan tinjunya. Di sampingnya, Patriark Murong menggelengkan kepalanya sedikit. Orang tua, umurmu jelas lebih dari seribu tahun, tapi kamu selalu suka berpura-pura menjadi muda. Melihat reaksi dari Patriark keluarga Duan dan Patriark Murong, semua orang tahu bahwa pemuda di depan mereka seharusnya adalah raja yang bahagia. Namun, mereka masih sangat terkejut karena gambaran ini terlalu berbeda dari raja yang mereka bayangkan. Raja Bahagia mendengus dingin. Apa yang kamu tahu? Saya berkultivasi agar saya bisa awet muda selamanya. Kamu ingin terlihat seperti ini. Kamu tidak bisa melakukannya. Mendengar kata-kata Raja Bahagia, Patriark Murong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, tawa lain datang dari langit. Apa, menurut apa yang Anda katakan, budidaya orang tua ini telah mencapai dao. Suara lama lainnya terdengar. Suara ini mengandung energi yang sangat kuat, sedemikian rupa sehingga kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Hanya dengan melihat energi dan nadanya, seseorang dapat mengetahui bahwa identitas orang ini tidak lebih lemah dari Raja Bahagia. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke langit lagi. Benar saja, lelaki tua lainnya muncul di langit. Orang tua itu duduk di atasnya. Atas kereta emas yang besar. Kereta emas itu memancarkan cahaya seperti matahari. Yang menarik kereta juga sama menakjubkannya, sembilan naga banjir. Masing-masing dari mereka sangat ganas dan membawa aura yang kuat. Mereka semua adalah jenderal iblis bintang sembilan. Adapun lelaki tua itu, dia memiliki sikap makhluk transcendent, seolah-olah dia telah turun dari surga. Patriark Keluarga Sen. Benar sekali, lelaki tua yang duduk di kereta emas itu tidak lain adalah leluhur tua keluarga Sen. Raja Mary memandang ke arah kepala keluarga Sen dan mendengus, Patua Sen, menurutku, seni rahasia taiking surga keluarga Senmu benar-benar tidak begitu bagus. Mengapa kamu tidak mengembangkan teknik identifikasi harta karun teratai hutan Mary milikku? Saya jamin kekuatan Anda akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Kamu yang bermargaan, jangan berikan itu padaku. Setiap kali kita bertemu, kamu selalu mengatakan bahwa seni rahasia taiking surgawi keluarga Sen ku lemah. Entah itu kuat atau tidak, kita hanya akan mengetahuinya setelah kita berkompetisi. Setelah mengatakan itu, Patriark Keluarga Sen mendengus dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Aura ini seperti jurang laut. Begitu muncul, seluruh kehampaan bergetar. Para seniman bela diri di bawah merasa kulit kepala mereka mati rasa. Banyak dari mereka bahkan berlutut di tanah dan menggigil. Inilah aura seorang raja, mereka tidak bisa menolak sama sekali. Pada saat ini, kepala keluarga Duan Buru-Buru menasihati, Kalian berdua, beri aku muka. Mengapa kita tidak masuk bersama-sama dan minum teh serta membicarakan tentang kultivasi? Di sampingnya, Patriark Murong melambaikan tangannya. Tiba-tiba, para seniman bela diri di bawah gemetar. Mereka merasa aura mengerikan itu telah menghilang. Segera, mereka menghela nafas lega dan buru-buru membungkuk ke langit. Terima kasih, Senior Murong. Patriark Murong mengangguk sedikit dan berkata, Patuah Sen, jangan selalu seperti ini. Jika kalian berdua ingin bertarung, carilah tempat di mana tidak ada seorang pun. Bahkan jika kalian berdua menjungkir balikan dunia, aku tidak akan peduli. Tapi jangan lakukan itu di sini. Kamu akan menakuti anak-anak di bawah. Huff. Mendengar itu, Patriar keluarga Sen mendengus dingin dan menarik kembali auranya. Melihat itu, Patriar keluarga Duan menghela nafas lega. Namun, saat berikutnya, dia sedikit mengernyit. Itu karena seseorang sedang terbang di langit dari jauh. Itu adalah perahu roh. Warnanya seluruhnya biru dan memancarkan aliran cahaya. Itu bersinar terang seperti bintang. Seorang pria parubaya berdiri di atas perahu roh. Wajahnya cerah dan bersih, dan matanya sedalam bintang. Auranya seperti jurang laut, sungguh tak terduga. Di belakangnya berdiri selusin lelaki tua dan beberapa murid muda. Kelompok orang ini adalah seniman bela diri dari Sen Mucol Lege. Pria parubaya di depan adalah Dekan Suan. Patriar keluarga Duan mengerutkan kening karena Universitas Sen Mu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Istana Ares. Hubungan mereka tidak baik dengan keluarga Duan. Meski tidak menyerang secara langsung, mereka tetap berada di pihak yang berlawanan. Namun kali ini ia tetap mengundang Sen Mucol Lege. Bagaimanapun juga, mereka adalah faksi raja dan tidak boleh diremehkan. Namun, dia tidak menyangka mereka benar-benar datang. Hal ini membuatnya sedikit curiga. Karena dia tahu mereka pasti tidak ada di sini untuk memberi selamat padanya. Kemungkinan besar mereka ada di sini untuk para tetua Istana Ares yang dia tangkap. Namun, ketika dia melihat hanya ada selusin tetua dan beberapa murid muda di belakang Dekan Suan, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena hanya dengan sedikit orang saja, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita harus tahu bahwa dia sekarang adalah raja sejati. Dia pasti tidak akan takut pada Dekan Suan. Sedangkan sisanya, mereka bukan tandingan keluarga Duan. Bisa dikatakan jika mereka berani menyerang, dia pasti akan membalas tanpa ampun. Memikirkan hal ini, bibirnya membentuk senyuman. Kultifator Suan, saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Patriar keluarga Duan menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ada sedikit provokasi dalam ekspresinya. Pada saat ini, Patriar Ngurong, Raja Bahagia, dan Patriar keluarga Sen juga menyapa Dekan Suan. Dekan Suan menanggapinya satu per satu. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya sangat dalam. Kemudian, Patriar keluarga Duan mengundang para raja ke aulah utama Istana Ares. Setelah para raja pergi, semua orang akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, mereka semua duduk di tanah, lumpuh. Mau bagaimana lagi, itu terlalu menakutkan. Bahkan jejak auranya bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Inilah kekuatan seorang raja, itu sepenuhnya berada di atas mereka. Inilah sebabnya mengapa situasi keluarga Duan berubah drastis ketika kepala keluarga Duan menjadi raja. 1442 Yang terakhir tiba adalah Dekan Suan dari Universitas Senmu, kan? Aku tidak menyangka dia akan datang. Seseorang bertanya. Iya, ku dengar Dekan Suan selalu mendukung keluarga Lin. Aku tidak menyangka dia akan datang kejamuan keluarga Duan. Bukan apa-apa. Keluarga Duan menangkap banyak tetua dari Istana Ares. Dekan Suan mungkin ada di sini untuk memohon atas nama mereka. Selain itu, Lin Suan mungkin muncul kali ini. Dengan Dekan Suan di sini, Lin Suan mungkin bisa mempertahankan hidupnya. Semua orang berdiskusi dan menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak lama kemudian, suara genderang pelan terdengar. Suaranya panjang dan jauh, disertai suara guntur. Semua orang tahu bahwa perjamuan akan segera dimulai. Jadi di saat berikutnya, semua orang naik ke udara dan terbang menuju pegunungan di tengah. Di pegunungan depan, ada sebuah lembah yang luas. Lembah itu sangat halus dan indah, dengan spirit ki yang padat. Karena ada ratusan ramuan roh berharga yang tumbuh di dalamnya, maka disebut lembah seratus ramuan. Perjamuan kali ini diadakan di lembah seratus ramuan. Pada saat ini, lembah seratus ramuan telah disiapkan dan menunggu semua orang tiba. Lembah itu sangat besar dan dapat dengan mudah menampung puluhan ribu orang. Banyak pejuang memasuki lembah seratus ramuan dan menemukan tempat duduk mereka. Jika seseorang berhati-hati, mereka akan menyadari bahwa perabotannya sangat khusus. Itu secara kasar dibagi menjadi lima bagian menurut House of Kings. Lima kursi paling mempesona disediakan untuk lima raja. Di bawah tahta adalah para tetua inti istana raja. Mereka diatur menurut senioritas dan kekuatan. Dan di antara generasi muda, empat pangeran Tianwu adalah yang paling dihormati. Pangeran Anle, pangeran Kilin, dan pangeran Munwalker duduk di bagiannya masing-masing, menunjukkan status superior mereka. Dari pihak keluarga Duan, meskipun pangeran Ling Feng telah terbunuh, mereka mengirimkan Duan Yu, yang mengenakan baju besi emas. Dia duduk di posisi yang sama dengan ketiga pangeran Tianwu lainnya. Jelas sekali, keluarga Duan ingin mengubah Duan Yu menjadi pangeran Tianwu yang lain. Duan Yu duduk di sana dengan senyum percaya diri di wajahnya. Dia terlalu bersemangat. Sebelumnya, dengan kakak laki-lakinya, pangeran Ling Feng, tidak mungkin dia bisa menonjol. Namun kini, pangeran Ling Feng telah terbunuh. Ini adalah sesuatu yang dia tidak percaya bahkan dalam mimpinya. Namun, ini juga merupakan keuntungan terbesar baginya karena ia akan menjadi bangsawan muda Tianwu berikutnya. Melihat Duan Yu duduk di posisi yang sama dengan Yang Noble Anle dan yang lainnya, semua orang terkejut. Tentu saja mereka tahu apa maksudnya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pangeran Ling Feng baru berada di Hong Kong selama beberapa tahun, dan keluarga Duan tidak sabar untuk menciptakan pangeran Tianwu yang lain. Bangsawan muda Anle, bangsawan muda Kilin, dan bangsawan muda Mun Walker tidak mengatakan apapun. Meskipun Duan Yu lebih lemah dari mereka, tidak banyak perbedaan di antara mereka. Selain itu, selain Duan Yu, kecil kemungkinannya ada orang lain yang bisa menjadi tuan muda Tianwu. Selanjutnya, Nenek Moyang Klan Duan baru saja menjadi raja, dan Klan Duan baru saja menjadi keluarga raja. Tidak ada salahnya membiarkan muridnya menjadi salah satu tuan muda Tianwu. Pada saat ini, seorang tetua dari Istana Burung Ilahi berkata sambil tersenyum. Tuan muda Duan Yu mungkin masih muda, tetapi bakat dan kekuatannya telah melampaui orang lain. Sepertinya tuan muda Duan Yu berikutnya pasti akan menjadi pangeran Tianwu. Saat seseorang memimpin, yang lain secara alami mulai memberi selamat kepadanya. Setelah Duan Yu mendengar ini, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Matanya dipenuhi keyakinan. Dia percaya bahwa selama dia diberi waktu, dia pasti akan mampu melampaui pangeran Ling Feng sebelumnya. Namun, saat ini, terdengar dengusan dingin. Huff, hanya karena bangsawan muda Ling Feng telah meninggal, bisakah orang lain menjadi tuan muda Tianwu? Sejak kapan tuan muda Tianwu menjadi begitu tidak berharga? Mendengar suara ini, ekspresi semua orang berubah. Banyak dari mereka bahkan mengerutkan kening. Mereka ingin melihat siapa yang berani berbicara sombong. Namun, di saat berikutnya, suara itu terus berlanjut. Jika itu terserah saya, jika ada yang memilih tuan muda Tianwu, itu adalah Lin Xuan. Karena dia membunuh pangeran Ling Feng, kekuatannya secara alami berada di atas pangeran Ling Feng. Selain dia, aku tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa menjadi tuan muda Tianwu yang baru. Ledakan. Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi gempar. Kepala mereka meledak dengan keras. Sombong? Ini terlalu sombong. Semua orang membelalak tak percaya. Mengatakan kata-kata seperti itu dalam situasi seperti ini, bukankah ini sebuah provokasi terhadap keluarga duan? Siapa yang begitu berani, untuk benar-benar mempermalukan keluarga duan di depan umum, bukankah ini berarti mencari kematian? Mereka memang kaget. Kita harus tahu bahwa keluarga duan bukan lagi keluarga duan di masa lalu. Itu adalah istana raja yang sesungguhnya. Kini, semua orang tidak sabar untuk lebih berhati-hati. Namun, seseorang berani mempermalukan keluarga duan di tempat seperti itu. Sungguh berani. Ekspresi duan yu langsung menjadi gelap. Dia seperti singa yang marah. Tatapannya seperti kilat saat dia mengamati sekeliling. Dia bukan satu-satunya. Semua orang di keluarga duan memiliki ekspresi muram. Terutama patriar keluarga duan. Tatapannya membeku ketika aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Namun, ketika semua orang melihat orang yang berbicara, mereka semua tercengang. Ini karena orang yang berbicara tidak lain adalah murid keluarga sen. Sen si aci, diamlah. Bangsawan muda kilin mendengus dingin. Benar, orang yang berbicara adalah sen si aci. Kita harus tahu bahwa dia sangat berterima kasih kepada Lin Suan karena Lin Suan sebelumnya telah menyembuhkan saudara perempuannya, sen jingkyu. Dapat dikatakan bahwa Lin Suan adalah dermawan terbesar keluarga mereka. Sekarang, dia secara alami harus melangkah maju dan memperjuangkan keadilan bagi lin suan. Mendengar dengusan bangsawan muda kilin, sen jingkyu juga mengangkat wajah kecilnya dan berkata dengan serius, si aci benar. Pada saat ini, pandangan semua orang terfokus pada keluarga sen. Kebanyakan dari mereka jatuh pada sen si aci dan sen jingkyu. Mereka secara alami tahu bahwa Lin Suan pernah menyelamatkan sen jingkyu. Itu sebabnya dia bersikap seperti itu. Namun, ini adalah perjamuan keluarga duan. Patriar keluarga duan baru saja menjadi raja. Tidak peduli alasan apa yang dia miliki, dia tidak bisa mengatakan hal seperti itu di sini. Melihat bahwa itu adalah murid keluarga sen dan anak sen lingcuan, Patriar keluarga duan tidak berbicara. Sebaliknya, dia menyipitkan matanya. Ini karena dia tahu bahwa status sen lingcuan di keluarga duan sangat luar biasa. Apalagi ini urusan generasi muda. Sebagai seorang raja, tidak pantas baginya untuk ikut campur. Namun, duan yu tidak merasa was-was seperti itu. Dia mendengus dingin. Apa hak sampah seperti Lin Suan untuk datang ke bangsawan muda Tianwu? Huff, jika dia tidak punya hak, lalu kamu punya. Kamu harus tahu bahwa dia membunuh pangeran Ling Feng. Jika itu kamu, apakah kamu mampu melakukannya? Sen Siachi tidak menahan diri dan terus menamparkan wajahnya. Mendengar ini, wajah para murid keluarga duan menjadi gelap. Ini bisa dikatakan sebagai tempat yang menyakitkan bagi mereka. Salah satu bangsawan muda Tianwu, pangeran Ling Feng, memimpin hampir separuh ahli keluarga duan untuk memburu Lin Suan. Pada akhirnya, mereka malah dibunuh. Tidak hanya itu, tidak ada satu orang pun yang masih hidup. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya, termasuk pangeran Ling Feng, semuanya dimusnahkan. Ini sungguh sulit dipercaya. Oleh karena itu, masalah ini menjadi masalah besar bagi keluarga duan. Tidak ada yang berani menyebutkannya lagi. Tapi dia tidak menyangka hal itu akan diangkat lagi di depan banyak orang. Ini mengungkap kelemahan keluarga duan mereka. 1443 Huff, orang Lin itu menggunakan cara tercelah untuk menyakiti saudaraku. Jika itu pertarungan sungguhan, dia tidak akan bisa menang. Duanyu berkata dengan gigi terkatuk. Dia tidak ingin berlama-lama membicarakan topik ini, jadi dia menatap tajam ke arah Sen Siachi. Karena kamu tidak yakin, kenapa kamu tidak turun dan berdebat denganku? Mari kita lihat apakah aku memenuhi syarat untuk menjadi tuan muda Tianwu. Dengan itu, aura menakutkan muncul dari tubuh duanyu. Merasakan aura ini, jantung semua orang berdebar kencang dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Aura ini terlalu kuat. Ia telah melampaui banyak seniman bela diri yang lebih tua dan tidak lebih lemah dari tuan muda Anle dan dua lainnya. Sangat kuat. Tidak heran keluarga duan menginginkan duan Yu dan tuan muda Tianwu. Saya tidak menyangka dia begitu kuat. Ya, duan Yu ini beberapa tahun lebih muda dari pangeran Ling Feng, tetapi tingkat budidayanya sangat dekat. Saya khawatir dalam beberapa tahun, dia akan melampaui pangeran Ling Feng. Banyak orang memujinya. Pada saat ini, Sen Siachi mengerutkan bibirnya. Huff, berapa umurmu? Kamu berumur dua puluhan kan? Berapa umurku? Aku baru berumur lima belas tahun. Kau ingin berdebat denganku? Kamu tidak tahu malu. Seseorang sepertimu ingin menjadi tuan muda Tianwu. Pernahkah Anda melihat tuan muda Tianwu bertanding dengan anak berusia lima belas tahun? Sen Siachi menanyakan serangkaian pertanyaan dengan ekspresi jijik. Anda. Duan Yu sangat marah hingga dia muntah darah. Dia sangat marah sehingga dia tidak memperhatikan usia pihak lain. Kalau dilihat sekarang, pihak lain memang baru berusia lima belas atau enam belas tahun. Memang benar, dengan status dan kultivasinya, dia tidak mungkin berdebat dengan pemuda seperti itu. Apalagi di depan banyak orang. Namun, pihak lain bersikap arogan dan memprovokasi. Ini membuatnya marah sampai muntah darah. Karena kamu tahu kamu tidak bisa menantangku, maka tutuplah mulutmu, kata Duan Yu dengan dingin. Tutup mulutku. Mengapa saya harus menutup mulut? Saya tidak akan berdebat. Saya tidak akan menutup mulut. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Sen Siachi memutar matanya. Jika kamu benar-benar mampu, maka bertandinglah dengan kakak Lin Suan. Mari kita lihat apakah dia bisa membelahmu menjadi dua. Semua orang terdiam. Meskipun apa yang dikatakan Sen Siachi mungkin benar, sikapnya terlalu sombong. Bersaing dengan Lin Suan, bagaimana ini bisa terjadi? Tidakkah mereka melihat bahwa keluarga Duan telah mencarinya selama berhari-hari dan masih tidak dapat menemukannya. Siapa yang tahu kemana dia pergi? Selain itu, tidak ada yang percaya bahwa Lin Suan akan datang ke sini. Kita harus tahu bahwa kepala keluarga Duan ada di sini. Lin Suan pasti mendekati kematian dengan datang ke sini. Kemungkinan besar, pihak lain tidak akan sebodoh itu. Oleh karena itu, tidak mungkin menemukan Lin Suan untuk bersaing dengannya. Duan Yu tentu saja mengetahui hal ini juga, jadi dia mencibir. Huff, Ria Lin itu beruntung dia tidak bertemu denganku. Kalau tidak, jika dia berani datang, aku bisa menghancurkannya dengan satu jari. Hahaha. Di akhir pidatonya, dia tertawa bangga. Begitukah, aku di sini, bisakah kamu meremukanku sampai mati dengan satu jari? Namun, pada saat ini, suara dingin terdengar. Seperti pedang tajam, pedang itu langsung menembus seluruh lembah. Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang. Siapa ini? Beraninya dia memprovokasi keluarga Duan. Tawa Duan Yu juga tiba-tiba berhenti. Wajahnya memerah, dan tatapannya suram saat dia dengan cepat mengamati sekeliling. Siapa ini? Pergi dari sini. Pada saat ini, bahkan Tuan Muda Anle, Tuan Muda Kilin, dan Tuan Muda Munwalker mengerutkan kening karena mereka tidak menyadari dari mana suara itu berasal. Namun, wajah kepala keluarga Duan menjadi gelap. Tatapannya berkedip dengan cahaya dingin. Di sampingnya, ekspresi marsial honorable bahkan lebih ganas karena dia secara alami tahu siapa pemilik suara itu. Dekan Suan juga tercengang, ekspresinya berubah dengan cepat, dan bahkan tangan di lengan bajunya terkepal rat. Dia tidak menyangka pihak lain akan datang. Oh tidak, aku tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Dinsuan menghela nafas dalam hatinya dan dengan cepat melihat ke langit. Di saat yang sama, para raja lainnya juga melihat ke langit. Sebagai raja, mereka sangat kuat, jauh melebihi para pejuang di sekitar mereka. Oleh karena itu, mereka secara alami dapat mengetahui bahwa suara itu berasal dari langit. Ketika para prajurit di sekitarnya melihat para raja mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, mereka juga mengangkat kepala dan melihat ke atas dengan kebingungan. Sesaat kemudian, mulut mereka terbuka lebar. Itu karena bayangan tiba-tiba muncul di langit. Itu seperti awan gelap yang menutupi langit. Setelah itu, sosok seperti gunung turun dari langit dengan cepat. Ledakan. Tak lama kemudian, sosok itu mendarat di tanah. Segera, seluruh lembah berguncang hebat seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Di tengah lembah, awan debu yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk gelombang kejut yang menghantam sekeliling. Untungnya, lembah tersebut dilindungi oleh sebuah formasi. Jika tidak, seluruh lembah akan runtuh. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka tidak menyangka orang itu begitu kuat. Siapa yang berani menimbulkan masalah di jamuan makan keluarga duan? Untuk sesaat, semua orang menjulurkan leher dan melihat ke depan. Sedangkan untuk prajurit keluarga duan, ekspresi mereka bahkan lebih ganas saat mereka melihat ke arah tengah. Ketika kabut pagi menghilang, sesosok tubuh muncul di depan semua orang. Apa? Itu dia. Tidak mungkin. Apa aku melihat sesuatu? Itu sebenarnya dia. Dia benar-benar datang. Beraninya dia datang. Mulut semua orang terbuka lebar karena tidak percaya. Itu karena mereka melihat sesosok tubuh muda berdiri di tengah lembah. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan tatapannya seperti kilat. Seluruh tubuhnya membawa aura tajam, seolah dia adalah dewa pedang yang tak terhentikan. Lin Suan? Ini sebenarnya Lin Suan. Saat berikutnya, banyak orang berteriak. Kita harus tahu bahwa Lin Suan berada di bawah perintah pembunuhan dari kepala keluarga Duan. Bisa dikatakan situasinya sangat berbahaya. Namun, pihak lain tampil begitu terbuka. Apakah dia tidak mencari kematian? Pikiran semua orang kosong. Mereka tidak dapat memahami apa yang ingin dilakukan pihak lain. Pada saat itu, prajurit yang tak terhitung jumlahnya memandang Lin Suan dengan ekspresi bingung. Ketika dekan Suan dan prajurit Universitas Senmu lainnya melihat Lin Suan, hati mereka tenggelam. Oh tidak, dia masih datang. Din, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyerang? Banyak orang tua bertanya. Mereka tidak menyangka Lin Suan benar-benar datang. Itu mungkin hasil terburuk. Itu karena keluarga Duan tidak akan membiarkan Lin Suan pergi. Din Suan juga berkata dengan suara rendah, jangan khawatir, saya di sini. Dia akan baik-baik saja. Mendengar itu, para prajurit Universitas Senmu menghela nafas lega, tapi wajah mereka masih dipenuhi kekhawatiran. Para prajurit keluarga Duan tertawa sinis. Mereka tidak mengira pihak lain akan sebodoh itu hingga masuk ke dalam perangkap mereka. Hahaha, betapa bodohnya. Dia sebenarnya berani datang. Anak ini terlalu sombong, tapi kali ini dia sudah mati. Beraninya dia datang ke keluarga Duan. Kali ini, dia tidak akan bisa pergi. Itu pasti. Keluarga Duan telah lama menjadi istana raja, dan kekuatan kita telah meningkat pesat. Dia berani membunuh pejuang kita. Kali ini, kita akan mencabik-cabiknya. Ekspresi murid keluarga Duan sangat galak, dan suara mereka dingin. Wu Zun tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah Lin Suan. Dia berkata dengan dingin, Nak, kamu berani membunuh cenerku. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Di sampingnya, Duan Yu juga mendengus. Nak, berlutut dan terima kematianmu. 1444. Anak ini terlalu sombong, tapi kali ini dia sudah mati. Beraninya dia datang ke keluarga Duanku, kali ini dia tidak akan bisa pergi. Itu pasti, keluarga Duanku telah lama menjadi istana raja, dan kekuatan kita telah meningkat pesat. Dia berani membunuh prajurit keluarga Duanku, kali ini kita akan mencabik-cabiknya. Murid keluarga Duan tampak galak, dan suara mereka dingin. Wu Zun tiba-tiba berdiri, menunjuk Lin Suan, dan berkata dengan dingin, Nak, kamu berani membunuh Cenerku, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Di sampingnya, Duan Yu juga mendengus dingin, Nak, berlutut dan terima kematianmu. Kemunculan Lin Suan menimbulkan sensasi di antara kerumunan. Mau bagaimana lagi, itu terlalu mengejutkan. Jika Lin Suan muncul di adegan ini, dia pasti akan mati. Namun meski begitu, pihak lain tetap datang. Berani sekali kamu, ini adalah perjamuan Raja Duan, sangat sakral. Beraninya kamu membuat masalah di sini. Mundur. Seorang tetua dari Istana Burung Ilahi berdiri dan tiba-tiba berteriak. Semua orang di dunia mengetahui hubungan antara Lin Suan dan keluarga Duan, dan itu tidak dapat didamaikan. Sekarang, Lin Suan berani datang ke perjamuan keluarga Duan, dia pasti ada di sini untuk menimbulkan masalah. Niat Istana Burung Ilahi untuk berdiri saat ini sudah jelas, dan itu adalah untuk menjilat keluarga Duan. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menudingku. Enyah. Lin Suan melirik ke arah penatua Istana Burung Ilahi, dan kemudian tanpa basa-basi berteriak dengan dingin. Anda. Mendengar kata-kata Lin Suan, Tetua Istana Burung Ilahi gemetar karena marah. Junior, kamu terlalu lancang, beraninya kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Dimarahi oleh seorang pemuda berusia 20-an di depan banyak orang, Tetua Istana Burung Ilahi terlalu malu untuk mundur, dan wajahnya pucat karena marah. Siapakah kamu yang lebih tua? Beraninya kamu memamerkan senioritasmu di depanku. Anda sedang mendekati kematian. Lin Suan mendengus dingin, dan suaranya seperti guntur dengan kekuatan yang menakutkan. Tiba-tiba, Tetua Istana Burung Ilahi gemetar dan hampir terjatuh. Tidak hanya itu, telinganya berdarah, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat lemah. Jelas sekali bahwa suara tadi telah menyebabkan dia menderita luka dalam. Tidak hanya Tetua dari Istana Burung Ilahi, namun semua orang merasakan hati mereka bergetar. Alasannya adalah karena energi dan niat membunuh yang terkandung dalam suara itu terlalu menakutkan. Hal itu menyebabkan jantung mereka berdebar ketakutan. Hanya saja Lin Suan sengaja mengincar Tetua Istana Burung Ilahi, sehingga pihak lain terluka parah. Namun, yang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa. Metode macam apa ini? Ini terlalu mengerikan. Satu suara saja sudah cukup untuk melukai seorang Tetua Istana Burung Ilahi. Astaga, Lin Suan ini benar-benar sesuai dengan namanya. Pantas saja dia mampu membunuh pangeran Ling Feng. Ya, bukankah dia terlalu kuat? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka sangat terkejut. Di sisi lain, wajah leluhur kelanduan semakin suram. Dia secara alami dapat merasakan bahwa pemuda dihadapannya ini luar biasa. Jika dia dibiarkan terus berkembang, maka dia pasti akan menjadi musuh nomor satu kelanduan mereka. Dia tidak akan membiarkan bahaya seperti itu terus bertambah. Memikirkan hal ini, sedikit rasa dingin muncul di mata leluhur kelanduan. Dia awalnya ingin memburu Lin Suan, tapi dia tidak dapat menemukannya. Namun, dia tidak menyangka Lin Suan akan mengambil inisiatif untuk datang mengetuk pintunya hari ini. Tuhan benar-benar membantunya. Untuk sesaat, semua mata tertuju pada Lin Suan. Namun, pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara terdengar lagi dari langit. Setelah itu, beberapa sosok turun dengan cepat. Ada orang lain. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan memiliki pembantu. Para prajurit kelanduan menjadi semakin gugup. Jika pihak lain membawa ahli, mereka harus segera melakukan serangan balik. Namun, di saat berikutnya, mereka tercengang. Orang-orang yang datang tidak seperti yang mereka bayangkan. Tiga sosok muncul. Salah satunya adalah seorang wanita tak tertandingi berpakaian ungu. Di pelukannya ada seekor rubah kecil berwarna merah dengan sembilan ekor. Murong kinceng. Melihat wanita berbaju ungu ini, semua orang berseru kaget. Tentu saja, mereka mengenalinya. Inilah dewi yang namanya mengguncang benua. Ketenarannya tidak kalah dengan empat tuan muda di benua Tianwu. Orang lainnya adalah seorang wanita berjubah hitam dan bertopeng emas. Dia sedingin pisau. Matanya setajam pisau, membawa aura pembunuh dingin yang menggigit. Dia adalah Luo Bing Shan. Tidak banyak orang yang mengenalnya, tapi tidak ada yang meragukan kekuatannya. Orang lainnya adalah naga merah. Pada saat ini, ia telah menarik kembali aura rajanya. Selain itu, ia tidak berubah menjadi bentuk naga ilahi. Oleh karena itu, ia tampak seperti ular sepanjang satu meter. Kemunculan ketiganya cukup membuat heboh. Secara khusus, orang-orang dari keluarga Murong menghela nafas lega. Tentu saja, mereka tahu bahwa Murong kinceng telah pergi selama dua hingga tiga tahun. Namun, mereka tidak tahu ke mana dia pergi. Sekarang setelah mereka melihatnya kembali dengan selamat, mereka akhirnya bisa meletakkan batu itu di hati mereka. Patriark Murong juga tersenyum dan menganggup puas. Nak, ini perjamuan patriarku. Apakah kamu benar-benar akan merusaknya? Pada saat ini, seorang lelaki tua dari Klanduan berdiri dan berteriak dengan dingin. Suaranya sangat dingin. Nak, ini bukan tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam. Tamu kali ini adalah lima Raja Agung. Mereka adalah eksistensi tertinggi. Cepat berlutut di tanah dan aku idosamu. Kalau tidak, Klanduan tidak akan sopan. Jelas sekali bahwa Klanduan menggunakan Raja Agung untuk menekan mereka. Hei hei, tamu dari jauh, teman-teman, beri mereka tempat duduk. Pada saat ini, Patriark Klanduan tiba-tiba berbicara. Meskipun seniman bela diri Klanduan di bawah tidak mau, mereka tidak berani menentang kata-kata Patriark. Oleh karena itu, mereka dengan cepat mengatur beberapa kursi untuk diduduki Lin Suan dan Murong King Cheng. King Cheng, kalian duduklah dulu di sana. Lin Suan berbalik dan berkata dengan lembut. Setelah itu, Murong King Cheng, Luo Bing, dan Naga Merah pergi ke kursi yang baru saja dikosongkan. Namun, Lin Suan tidak bergerak dan tetap berdiri di sana. Para penggarap Klanduan segera mengerutkan kening ketika mereka melihat pemandangan ini. Nak, kursinya sudah dikosongkan untukmu. Kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu mencoba menimbulkan masalah? Patriark Klanduan berteriak lagi. Suaranya seperti guntur yang meledak ke segala arah, membawa niat membunuh yang mengerikan. Itu kursi untuk para tamu. Tidak masalah bagi teman-temanku untuk duduk di sana. Namun, aku berbeda. Aku Tuan Muda Istana Ares, dan ini adalah wilayah Istana Ares. Kamu ingin aku duduk di kursi tamu? Apakah kamu sudah gila? Lin Suan berteriak dengan dingin dan tidak mundur. Suaranya sedingin pedang tajam. Di akhir kalimatnya, aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Saya dari Istana Ares. Tentu saja, saya harus duduk di kursi utama. Anjing Tua Klanduan, turun ke sini. Teriakan keras mengagetkan semua orang. 1445. Anjing Tua dari keluarga Duan, turun ke sini. Raungannya yang keras mengguncang seluruh area. Begitu suara ini keluar, semua orang tercengang. Mereka merasa pikiran mereka menjadi kosong, dan mereka langsung meledak. Mereka tidak percaya bahwa seorang pemuda berusia 20-an berani memarahi kepala keluarga Duan. Ya, Lin Suan benar. Dia adalah Tuan Muda Istana Ares, dan ini adalah Istana Ares. Dia seharusnya duduk di kursi utama sebagai pemilik. Tapi jadi apa? Istana Ares bukan lagi milik keluarga Lin. Itu milik keluarga Duan. Dan kepala keluarga Duan telah menerobos dan menjadi Tuan besar. Dia telah menjadi puncak keberadaan. Siapa yang peduli Istana Ares milik keluarga Lin atau bukan? Dan sekarang, Lin Suan berani memarahi Tuan. Apakah dia tidak takut mati? Oleh karena itu, tindakan Lin Suan mengejutkan semua orang. Menurut pendapat mereka, dia hanya mencari kematian. Dalam sekejap, seluruh lembah menjadi suasana yang sangat tegang. Seolah-olah sebuah bom akan meledak kapan saja. Beraninya kamu. Beraninya kamu. Nak, kamu mendekati kematian. Berlututlah dan terima kematianmu. Sekelompok orang berteriak dengan marah. Orang-orang ini semuanya adalah seniman bela diri dari keluarga Duan. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap Lin Suan. Pihak lain sebenarnya berani menghina patriark klan mereka. Dia benar-benar pantas mati seribu kali lipat. Wajah kepala keluarga Duan menjadi gelap saat dia mengunci pandangan dinginnya pada Lin Suan. Dia bisa membunuh Lin Suan hanya dengan jentikan jarinya. Karena dia adalah seorang tuan. Namun, tepat pada saat itu, dia merasakan aura lain mengunci dirinya dengan kuat. Aura itu sepertinya lebih kuat dari miliknya. Kepala keluarga Duan mengangkat alisnya dan melirik. Dekan Suan. Dia mendengus dalam hatinya. Itu benar. Orang yang menatapnya adalah Dekan Suan dari Universitas Senu. Kepala keluarga Duan tidak ragu bahwa Dekan Suan akan melakukan hal yang sama jika dia mengambil tindakan. Oleh karena itu, dia hanya menatap Lin Suan dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun, bukan berarti orang-orang di bawah ini tidak akan melakukan hal serupa. Menurut pendapat kepala keluarga Duan, tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, dia hanyalah seorang pemuda. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun terhadap orang seperti itu. Pembangkit tenaga listrik Landuan punya seratus cara untuk membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Benar saja, di saat berikutnya, Marsial Soverein juga berdiri. Tatapan dinginnya tertuju pada Lin Suan saat dia berkata dengan suara dingin, kaulah Lin Suan itu. Setelah beberapa tahun, Marsial Honorable ini menjadi lebih kuat. Dia seperti binatang raksasa di jurang yang dalam, dan tidak ada yang bisa melihat ke dalam dirinya. Namun, aura yang dipancarkannya sudah lama melampaui aura raja setengah langkah. Itu adalah keberadaan yang paling menakutkan di bawah para raja. Kamu yang mana? Lin Suan bertanya dengan dingin ketika dia melihat aura agresif pihak lain. Kamu membunuh anakku. Hari ini, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Aku akan menggunakan kepalamu sebagai korban untuk cenerku. Suara huzun terdengar dingin. Duan Chen, saya tidak kenal mereka. Aku sudah membunuh terlalu banyak orang. Apakah saya harus mengingat nama setiap Tom, Dick, dan Harry? Mendengar ini, sudut mulut semua orang bergerak-gerak. Lin Suan tidak tahu siapa Duan Chen, tetapi semua orang tahu. Duan Chen adalah nama asli Pangeran Ling Feng. Sekarang, penguasa bela diri akan membela putranya, Pangeran Ling Feng. Faktanya, bagaimana mungkin Lin Suan tidak tahu. Sejak Kaisar bela diri berdiri, dia tahu bahwa pihak lain akan membela Pangeran Ling Feng. Namun, dia sengaja menggunakan kata-kata untuk menyerang pihak lain. Saat dua pihak bertarung, secara alami mereka harus menyerang aura pihak lain terlebih dahulu. Menang tanpa perlawanan adalah hasil terbaik. Bajingan kecil, tidak peduli seberapa fasihnya kamu, hari ini adalah hari kematianmu. Itu benar, kamu membunuh saudaraku. Hari ini, kamu akan mati berlutut. Di sisi lain, Duan Yu juga berteriak dingin. Dia mengenakan baju perang emas, dan seluruh tubuhnya bersinar terang di bawah matahari. Dia tampak seperti dewa perang. Kamu yang mana lagi? Lin Xuan meliriknya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya sedang berbicara dengan tetua keluarga Duan Anda. Apakah ada tempat bagi Anda untuk menyelah? Cepat tampar dia. Sombong, dia terlalu sombong. Kulit kepala semua orang mati rasa. Mereka tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, Duan Yu sangat kuat. Dia bahkan memenuhi syarat untuk disebut Pangeran Tianwu. Namun, dia diberi pelajaran oleh Lin Xuan. Itu seperti seorang penatua yang memberi pelajaran kepada juniornya. Bukankah ini sebuah tamparan di wajah keluarga Duan? Anda, Anda, mati. Nak, aku akan membunuhmu. Seperti yang diharapkan, ketika dia mendengar itu, Duan Yu langsung marah. Dia melangkah maju seperti singa gila. Dengan setiap langkah yang diambilnya, seluruh tanah berguncang. Aura emas yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Dia seperti dewa kematian. Dalam sekejap, dia berada di samping Lin Xuan. Apa? Anda ingin bertarung? Lin Xuan mencibir dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak peduli sama sekali. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi gugup. Mereka tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi saat jamuan makan dimulai. Jika mereka tidak membunuh Lin Xuan, perjamuan keluarga Duan tidak akan bisa dilanjutkan. Benar saja, keluarga Duan mempunyai pemikiran yang sama, jadi mereka tidak menghentikannya. Di Senmucol Lege, Dekan Xuan juga tidak bergerak. Tujuan utama Dekan Xuan adalah mengawasi kepala keluarga Duan. Selain itu, dia percaya bahwa dengan kekuatan Lin Xuan, dia harus mampu menangani situasi ini. Adapun Murong King Cheng dan yang lainnya, mereka bahkan lebih lega. Orang harus tahu bahwa Lin Xuan telah membunuh pemimpin Sekte Naga Hitam di wilayah Tianan. Itu benar-benar legenda. Belum lagi Duan Yu di depan mereka. Oleh karena itu, Murong King Cheng, Faling Ice Mountain, dan Crimson Dragon semuanya dengan hati-hati menyesap tes spiritual mereka. Mereka tampak seperti akan menonton pertunjukan yang bagus. Nah, kamu terlalu sombong. Aku tidak tahu trik apa yang kamu gunakan untuk menyakiti saudaraku, tapi dengan kekuatanmu, aku bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Suara Duan Yu terdengar garang. Jika kamu berlutut dan meminta maaf kepada keluarga Duan sekarang, aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Kamu terlalu banyak bicara. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Lin Xuan mendengus. Tiba-tiba, aura ganas muncul dari tubuhnya seperti pedang dewa yang tiada taraf. Bahkan di langit, hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya menari-nari dengan liar. Samar-samar terdengar suara guntur di sekeliling. Aura ini terlalu menakutkan. Itu jauh melebihi yang lainnya. Itu telah mencapai puncak generasi muda. Bahkan Tuan Muda An Lê dan yang lainnya memperhatikan dengan penuh perhatian. Mereka juga ingin tahu seberapa kuat Lin Xuan hingga mampu membunuh pangeran Ling Feng. Apakah itu kekuatan sebenarnya atau hanya tipuan? Di antara mereka, Tuan Muda An Lê melambaikan kipas lipatnya dan sedikit mengangguk. Lumayan, lumayan. Dilihat dari aura ini, dia tidak lebih lemah dari kita. Tuan Muda Moon Walker tidak berbicara. Dia hanya mengangguk sedikit. Di sisi lain, Tuan Muda Kilin mendengus dengan nada menghina. Sebanding dengan kita, dia, lelucon yang luar biasa. Aku tidak tahu trik apa yang digunakan bocah ini untuk menyakiti pangeran Ling Feng. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kita? Lelucon yang luar biasa. Hanya melihat, kami bahkan tidak perlu melakukan apapun. Duan Yu sendiri yang bisa membunuh bocah ini. Di keluarga Shen, Shen Jingkyu dan Shen Shiachi mengepalkan tangan mereka dengan gugup. Hal ini terutama berlaku untuk Shen Jingkyu, yang menatap Lin Xuan tanpa berkedip. Dia terlalu bahagia. Dia tidak menyangka Lin Xuan benar-benar datang. Namun, dia juga sangat gugup. Dia khawatir tentang keselamatan Lin Xuan. Kamu ingin bertarung? Baiklah, bocah. Aku akan memenuhi keinginanmu. Namun, pertarungan kita tidak sesederhana itu. Duan Yu mencibir dan memandang Wu Zun. 1446. Kamu ingin bertarung? Baiklah, nak, aku akan mengabulkan permintaanmu. Namun, pertarungan kita tidak akan sesederhana itu. Duan Yu mencibir dan memandang Wu Zun. Wu Zun duduk lagi dan mengangguk. Tentu. Terima kasih ayah. Duan Yu sangat gembira. Dia melambaikan tangannya dan sebuah cahaya menyala di sisi lain lembah. Sebuah arai dengan cepat terbentuk. Kemudian, tujuh hingga delapan sosok tua muncul. Mereka semua adalah orang-orang tua. Seluruh tubuh mereka terluka dan tampak putus asa. Tubuh mereka berlumuran darah. Mereka diikat oleh tali dewa yang tak terhitung jumlahnya dan digantung di udara. Semua orang kaget saat melihat angka-angka ini. Para tetua Akademi bela diri abadi semuanya berdiri. Mata mereka tertuju pada pemandangan di depan mereka. Di sisi lain, ekspresi Lin Suan langsung berubah menjadi sedingin es. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh berwarna merah darah. Sosok tua di depannya adalah tetua ke-9, tetua ke-10, dan beberapa tetua istana dewa perang lainnya. Mereka mengkhawatirkan Lin Suan dan diam-diam keluar untuk mencarinya. Mereka tidak menyangka akan ditemukan dan ditangkap oleh keluarga Duan. Kemudian mereka dibawa ke sini dan disiksa. Sekarang, mereka dibawa ke depan semua orang dan bersiap untuk disembeli. Tetua ke-9 dan yang lainnya juga melihat Lin Suan dan gemetar. Tuan muda, cepat pergi, cepat pergi. Kepala keluarga Duan telah menjadi penantang. Cepat pergi. Ya, Tuan muda, jangan khawatirkan kami. Cepat pergi. Dekan Suan akan membawamu pergi. Tetua ke-10 dan yang lainnya berteriak dengan panik. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan datang. Ini jelas merupakan berita terburuk. Keluarga Duan adalah jaring yang tidak bisa dihindari. Begitu mereka datang, mereka tidak akan bisa pergi. Lin Suan mengepalkan tangannya dan tubuhnya bergetar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mencoba mengendalikan niat membunuhnya. Tetua ke-9, Tetua ke-10, Senior Istana Dewa Perang, jangan khawatir. Aku pasti akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Tidak hanya itu, aku akan membuat mereka yang menyakitimu membayar kembali seratus kali lipat. Dengan itu, tatapan dingin Lin Suan menyapu keluarga Duan. Seketika, para prajurit keluarga Duan gemetar dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Karena tatapan pihak lain terlalu menakutkan, seolah dia adalah dewa kematian. Namun, leluhur klan Duan, penguasa bela diri, Duan Yu dan yang lainnya semuanya mencipir. Di antara mereka, Duan Yu bahkan dengan dingin berkata, Nak, apakah kamu ingin menyelamatkan mereka? Tentu, bersainglah denganku. Namun, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Setiap tiga gerakan, aku akan membunuh satu orang. Total ada tujuh orang di sini. Dengan kata lain, kami hanya memiliki dua puluh satu pertukaran. Jika kamu menang dalam tiga langkah, aku akan melepaskan semuanya. Dan jika kamu tidak mampu mengalahkanku dalam dua puluh satu gerakan, maka semuanya akan mati. Ingat, kaulah yang membunuh mereka. Duan Yu menatap Lin Xuan dan tertawa gila. Adapun seniman bela diri di sekitarnya, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Membunuh satu orang setiap tiga gerakan, klan Duan ini terlalu kejam. Kita harus tahu bahwa Duan Yu berada pada level yang sama dengan Tuan Muda Tianwu. Tidak peduli seberapa kuat Lin Xuan ini, bagaimana dia bisa mengalahkan lawannya dalam dua puluh gerakan. Sedangkan untuk menang dalam tiga langkah, itu bahkan lebih mustahil. Dengan kata lain, semua tetua istana dewa perang harus mati. Membunuh satu orang dalam tiga gerakan memang kejam. Sepertinya klan Duan bertekad untuk membunuh semua tetua istana dewa perang. Tidak hanya itu, Lin Xuan juga tidak akan bisa melarikan diri pada akhirnya. Patriark Murong tetap diam di kursinya yang tinggi. Jari-jarinya mengetuk ringan di udara saat senyum puas muncul di wajahnya. Supremasi bela diri juga sedikit mengangguk. Memang benar, menurut pendapatnya, dengan kekuatan Duan Yu, hasil pertempuran tidak akan ditentukan tanpa setidaknya seratus gerakan. Saat itu, semua orang dari istana dewa perang pasti sudah terbunuh. Namun, orang-orang dari Universitas Shenmu tidak bisa lagi duduk diam. Salah satu tujuan mereka kali ini adalah menyelamatkan tetua ke sembilan dan yang lainnya. Sekarang mereka melihat orang-orang itu diseret ke depan semua orang, mereka sangat marah. Mata dekan Xuan juga gelap. Dia sudah memutuskan untuk mencari waktu yang tepat untuk menyerang. Pada saat itu, Lin Xuan berkata dengan suara rendah, baiklah, saya menyetujui permintaan Anda. Cepat mati. Suara Lin Xuan nyaring, dan tidak ada sedikitpun rasa takut di dalamnya. Saat itu, dia seperti dewa perang. Aura yang ia pancarkan membuat hati semua orang bergetar. Dia setuju. Bagaimana mungkin? Apakah dia mengira bisa menghabisi Duan Yu dalam waktu kurang dari 20 gerakan? Dia gila. Semua orang kaget dan tidak percaya. Namun, ketika mereka melihat ekspresi percaya diri di wajah Lin Xuan, hati mereka bergetar. Ada apa dengan senyum percaya dirinya itu? Apakah dia punya teknik rahasia? Semua orang bingung. Namun, Duan Yu mencibir, Nak, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Di kejauhan, para seniman bela diri dari keluarga Duan juga berteriak dengan dingin, Saudara Yu, bunuh dia. Bunuh anak ini. Balas dendam keluarga Duan kami. Bocah bodoh, dia berani menyerang Duan Yu. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Tunggu saja, hari ini akan menjadi tempat pemakamannya. Semua orang mencibir. Duan Yu juga maju selangkah. Baju besi emas di tubuhnya memancarkan cahaya yang menyelaukan. Dia seperti dewa perang emas, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat itu, tatapan Duan Yu sangat dingin. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan seluruh tubuhnya membawa aura yang melonjak. Dia mengangkat kepalanya yang arogan dan melihat ke depan. Nak, aku akan memberitahumu kekuatanku yang sebenarnya. Tinju penekan alam semesta. Saat berikutnya, Duan Yu meraung. Baju besi emas di tubuhnya berkedip dengan cahaya yang tak tertandingi. Lalu, dia meninju. Tinju menakutkan itu langsung menghancurkan kehampaan. Pukulan ini terlalu menakutkan. Itu membawa kekuatan yang tak tertandingi. Lampu emas yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Ada total 49 lampu emas, dan masing-masing berubah menjadi pedang tajam. 49 pedang tajam menyertai Tinju dan dengan cepat menyelimuti Lin Suan. Melihat pemandangan ini, jantung semua orang berdebar kencang. Banyak orang mengungkapkan ekspresi kaget. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Dia sudah mencapai alam raja setengah langkah. Mustahil. Apakah Duan Yu ini begitu kuat? Sepertinya kita pernah meremehkannya sebelumnya. Ini adalah Tinju penekan alam semesta. Di tangan Duan Yu, itu bahkan lebih mengerikan. Kenapa aku merasa dia sudah melampaui pangeran Ling Feng? Tidak heran keluarga Duan ingin dia menjadi pangeran Tian Wu yang baru. Satu demi satu, teriakan terkejut terdengar. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Duan Yu memang mengejutkan semua orang. Bahkan pangeran An Le dan dua lainnya mengerutkan kening. Sebenarnya, kekuatan ini tidak lebih lemah dari kekuatan mereka. Ini sudah berakhir. Lin Suan pasti tidak akan bisa menjatuhkan lawannya dalam waktu singkat. Dia bahkan mungkin kalah. Tampaknya para tetua istana Dewa Perang sudah pasti mati. Saat ini, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Ini langkah pertama. Mati untukku. Di depan, Duan Yu dengan dingin mendengus. Membawa cahaya yang sangat cemerlang dan 49 pedang emas, dia dengan cepat melesat ke depan. Lin Suan tidak bergerak seperti gunung. Tatapannya dingin seperti Dewa Pembunuh, tapi dia tidak berniat bergerak. 1447. Itu langkah pertama. Mati. Di depannya, Duan Yu mendengus dingin. Dengan cahaya terang dan 49 pedang emas, dia menyerang ke depan dengan cepat. Lin Suan diam seperti gunung. Matanya dingin seperti Dewa Kematian. Dia tidak punya niat untuk bergerak. Apa? Dia tidak bergerak. Apa yang dia lakukan? Huff. Orang Lin ini pasti sangat ketakutan. Benar saja, dia adalah sampah. Dia pasti menggunakan cara tercelah untuk membunuh Pangeran Ling Feng. Sekarang mereka berada di depan umum, dia bukan tandingan Duan Yu. Pergi, bunuh dia, bunuh anak ini. Para murid keluarga Duan meraung dengan gila. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Duan Yu saat melihat pemandangan ini. Huff, dia memang sampah. Seperti yang dia duga, Duan Yu tidak memiliki keterampilan nyata. Memikirkan hal ini, dia bahkan lebih senang. Kekuatan di tangannya meningkat sebesar 30 persen, berubah menjadi naga emas yang menyerang ke depan dengan cepat. Namun, menghadapi Tin Ju yang menakutkan dan 49 pedang emas, Lin Xuan hanya mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke depan. Lihat, dia bergerak. Apa? Dia ingin mengambil pedang emas dengan tangan kosong. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia pasti gila. Sudah berakhir, anak itu pasti sudah gila. Dia berani menghadapi Tin Ju Kian Kun secara langsung. Apa dia tidak tahu betapa kuatnya Tin Ju Kian Kun? Saat ini, semua orang berseru. Banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, berpikir bahwa Lin Xuan terlalu buta. Di antara mereka, Tuan Anle dan Tuan Moon Walker mengerutkan kening. Tuan Kilin mencibir dengan nada menghina, dia memang sampah. Ketika Duan Yu melihat Duan Yu menggenggam tinjunya dengan tangan kosong, bibirnya membentuk senyuman mengejek. Bodoh sekali, cincin Kian Kun ku sangat menakutkan. Tubuhku tidak lebih lemah dari seni bela diri tingkat bumi. Beraninya kau meraihnya dengan tangan kosong. Hari ini, aku akan mematahkan telapak tanganmu. Ledakan. Saat berikutnya, suara pelan terdengar dari depan. Itu seperti guntur yang teredam, mengguncang tubuh semua orang. Namun, ledakan dahsyat yang diperkirakan tidak terjadi. Tidak ada darah, tidak ada jeritan, hanya suara pelan. Lalu, tidak ada yang lain. Apa yang telah terjadi? Semua orang bingung dan menjulurkan leher untuk melihat ke depan. Kemudian, rahang mereka terenganga seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Karena di depannya, Lin Suan masih tak tergoyahkan seperti gunung, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Pada saat ini, dia mengulurkan tangan dan dengan kuat menggenggam tangan emas itu. 49 pedang tajam di sekitarnya sepertinya telah dipaku ke dalam kehampaan, tidak mampu menebas sama sekali. Tertangkap, bagaimana ini mungkin? Semua orang melebarkan mata dan mengucek mata. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wajah Duan Yu juga dipenuhi keterkejutan, dan pikirannya menjadi kosong. Dia tidak percaya, bagaimana lawannya bisa menangkap tinju kian kun miliknya. Tidak, itu tidak mungkin. Ini tidak nyata. Sial, bagaimana caramu melakukannya? Dia meraung dengan gila dan ingin menarik tinjunya, tetapi dia menemukan bahwa telapak tangan lawannya seperti sangkar, memegang erat tinjunya. Dia tidak bisa menggerakannya sama sekali. Mata Lin Suan sedingin pedang dewa. Dia menatap Duan Yu dan dengan dingin berkata, langkah pertama. Apa? Duan Yu tercengang? Begitu pula semua orang. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan memeriksa gerakannya. Mungkinkah dia benar-benar ingin menyelamatkan para tetua istana dewa perang? Namun, sebelum ada yang bisa bereaksi, Duan Yu menjerit mengerikan. Lin Suan mengepalkan tangannya dan seketika, 49 pedang emas yang mengelilinginya patah menjadi dua. Seolah-olah mereka dibela oleh senjata ilahi, mereka hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Tidak hanya itu, seluruh lengan Duan Yu patah sehingga memperlihatkan tulang putih di bawahnya. Ceritan menyedihkan Duan Yu terdengar, dan seluruh wajahnya menjadi berubah. Keringat mengerikan menetes ke wajahnya. Namun, semuanya belum berakhir. Saat berikutnya, Lin Suan mengangkat kakinya dan menendang perut Duan Yu, menyebabkan dia berlutut di tanah dan muntah darah. Langkah kedua, Lin Suan terus berbicara dengan dingin. Pikiran semua orang menjadi kosong saat mereka berdiri terpaku di tanah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Dua gerakan? Hanya dua gerakan. Duan Yu yang kuat telah dikalahkan. Dua gerakan? Itulah Duan Yu. Dia adalah seorang jenius yang akan menjadi Tuan Muda Tianwu. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah? Saat ini, semua orang tidak percaya. Itu tidak mungkin. Mungkinkah itu ilusi? Sial? Kenapa Lin Suan begitu kuat? Apakah dia benar-benar dikalahkan? Semua orang kaget dan tidak percaya. Pada saat ini, Tuan Muda Anle, Tuan Muda Moonwalker, dan Pangeran Ling Feng tidak bisa tetap tenang. Mereka tiba-tiba berdiri dan menatap suara di depan mereka dengan mata tajam. Kita harus tahu bahwa Duan Yu akan menjadi Tuan Muda Tianwu. Kekuatannya tidak lebih lemah dari mereka. Bahkan jika mereka menyerang, mereka tidak akan mampu mengalahkannya dalam 20 langkah. Tapi sekarang, Duan Yu dikalahkan dalam dua gerakan. Bagaimana mungkin? Bukankah ini berarti kekuatan Lin Suan bahkan lebih besar dari mereka? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Saya tidak percaya. Tuan Muda Kilin menggelengkan kepalanya dengan panik. Sialan, anak ini pasti menggunakan teknik rahasia atau meminum ramuan. Kalau tidak, mustahil dia menjadi begitu kuat. Dia sangat terkejut. Sebelumnya, dia meremehkan dan berpikir bahwa Lin Suan tidak bisa mengalahkan Duan Yu. Namun kini, hanya dalam dua jurus, Duan Yu berhasil dikalahkan bahkan kehilangan satu lengannya. Adegan itu terlalu mengejutkan. Itu seperti guntur yang tiba-tiba mengejutkannya. Keluarga Duan bahkan lebih terkejut lagi. Bahkan Wu Zun dan leluhur tua keluarga Duan tercengang. Itu karena mereka mengetahui kekuatan Duan Yu. Dia tidak lebih lemah dari Tuan Muda Anle dan yang lainnya. Itulah sebabnya mereka memiliki kepercayaan diri untuk mempromosikan Duan Yu sebagai Tuan Muda Tianwu yang baru. Dan kali ini, persaingan antara Duan Yu dan Lin Suan disetujui oleh mereka. Mereka ingin menggunakan kompetisi ini untuk membersihkan nama Duan Yu. Namun siapa yang menyangka perubahan seperti itu akan terjadi? Dalam sekejap, semua orang di lembah tercengang. Di tengah lembah, Duan Yu berlutut di tanah dan muntah darah. Dia sangat terkejut dan pikirannya kosong. Dia tidak mengerti mengapa lawannya begitu kuat. Itu benar-benar di luar dugaannya. Mustahil. Ini tidak mungkin. Dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia mati karena dalam ekspektasinya, orang yang berlutut dan memohon belas kasihan adalah Lin Suan. Tapi sekarang, kenapa dia? Dia berteriak dengan gila dan baju besi emas di tubuhnya berkedip. Dia meledak dengan kekuatan yang kuat dan ingin melakukan serangan balik. Namun di saat berikutnya, dia disambut dengan kaki panjang. Bang! Suara pelan bergema di lembah. Lin Suan mengangkat kakinya dan menginjak kepala Duan Yu ke dalam lumpur. Kamu kalah pada langkah ketiga. Suara dingin terdengar. Tubuh Lin Suan memancarkan aura menakutkan seperti binatang jurang raksasa yang ingin melahap orang. Dari awal hingga akhir, dia tidak menunjukkan keterampilan bela diri yang mempesona dan tubuhnya tidak memancarkan cahaya apapun. Bahkan kakinya tidak beranjak dari tempat semula. Namun, meski begitu, dia masih berhasil mengalahkan Duan Yu dengan mudah. Bahkan, dia sempat membenturkan kepala lawannya ke tanah. 1448 Dari awal hingga akhir, Lin Suan tidak menampilkan keterampilan bela diri yang mempesona, dan tubuhnya juga tidak memancarkan cahaya cemerlang. Bahkan, dia tidak beranjak dari tempatnya. Meski begitu, dia tetap mengalahkan Duan Yu dengan mudah. Sekarang, dia bahkan menginjak kepala Duan Yu ke tanah. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Butuh waktu lama bagi para prajurit klan Duan untuk bereaksi. Segera, mereka meraung dengan ganas. Masing-masing dari mereka tampak sangat ganas, seolah-olah mereka adalah setan. Mereka meraung dan menyerang ke depan. Nak, kamu mendekati kematian. Cepat lepaskan Duan Yu, atau aku akan membuatmu berharap kamu mati. Berlututlah dan terima kematianmu. Setelah serangkaian teriakan dingin, lima tetua dengan cepat bergegas keluar seperti kilat dan menyerang Lin Suan. Mereka gila, mereka sangat marah. Duan Yu adalah harapan generasi muda klan Duan, dan mereka berencana mendorongnya ke posisi Tuan Muda Tianwu. Namun, mereka tidak menyangka Duan Yu akan dikalahkan secara menyeluruh di saat yang begitu penting. Tak hanya itu, bahkan kepalanya pun sempat terbentur tanah. Ini bukan lagi sebuah tamparan di wajah klan Duan, tapi sebuah tendangan di wajah mereka. Oleh karena itu, kelima tetua tidak tahan sama sekali. Mereka meraung dan menyerang ke depan dengan cepat. Mereka berlima memiliki aura yang sangat kuat dan telah mencapai puncak alam bela diri surga ke-9. Pada saat ini, mereka berlima seperti dewa ketika mereka bergabung, dan aura kuat mereka mengguncang sekeliling. Semua orang berteriak ketakutan, karena ketika kelima tetua ini bergandengan tangan, mereka terlalu kuat. Seolah-olah ada gunung yang menekan hati setiap orang, membuat mereka sulit bernapas. Bum-bum-bum. Kekosongan itu bergetar ketika lima telapak tangan raksasa menyelidiki dan dengan cepat meraih Lin Suan seolah-olah mereka akan menghancurkannya. Kelima telapak tangan menutupi langit dan memancarkan cahaya cemerlang yang menutupi seluruh langit. Namun, Lin Suan masih berdiri dengan tangan di belakang punggung dan kakinya di atas kepala Duan Yu sambil melihat sekeliling dengan jijik. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke belakang sambil berteriak dengan dingin. Enyah. Suara ini seperti gemuruh guntur, berubah menjadi gelombang cahaya padat yang tak terhitung jumlahnya yang meledak ke atas. Bam-bam-bam. Pada saat berikutnya, lima telapak tangan raksasa di langit meledak, berubah menjadi aliran Qi yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Apa, itu rusak, bagaimana mungkin? Semua orang kaget, tidak berani mempercayainya. Itu adalah lima tetua di puncak peringkat ke-9. Jika mereka bergabung, bahkan Tuan Mudatian Wu pun harus menganggapnya serius. Namun, pada saat ini, serangannya benar-benar hancur dengan mudah. Lin Suan ini terlalu kuat. Saat ini, semua orang sangat terkejut. Mereka menyadari bahwa kekuatan Lin Suan benar-benar tak terduga. Adapun lima tetua, ekspresi mereka sangat berubah. Mereka tidak menyangka pihak lain akan sekuat itu. Hanya dengan satu suara, dia mampu menghancurkan serangan mereka. Sial, anak ini terlalu aneh. Kekuatannya melebihi ekspektasi kita. Cepat bunuh dia dengan sekuat tenaga. Mereka berlima saling memandang dan meraung. Energi spiritual di tubuh mereka terbakar dengan cepat, membentuk sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar ke segala arah seperti matahari. Lin Suan dengan dingin mendengus, tatapannya seperti kilat. Bodoh yang keras kepala. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat berikutnya, dia meninju. Kehendak naga mengamuk di tubuhnya beredar, dan kiserta darah yang tak terbatas melonjak, mengeluarkan auman naga. Dengan sebuah pukulan, langit dan bumi berguncang, seolah-olah seekor naga besar sedang mengaum dan bergegas keluar. Meledak. Pukulan ini seperti tinju ilahi Buddha, membawa kekuatan yang sangat menakutkan saat diledakan ke depan. Sesaat kemudian, tubuh lima tetua keluarga Duan meledak, berubah menjadi lima awan kabut darah yang melayang di udara. Apa, mereka mati begitu saja, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, semua orang berdiri, tidak dapat mempercayainya. Itu adalah lima di puncak peringkat ke sembilan. Ketika mereka bergabung, kekuatan mereka sangat kuat. Namun, mereka dengan mudah dibunuh begitu saja. Ekspresi Tuan Muda Anle, Tuan Muda Moonwalker, dan Tuan Muda Kilin juga berubah. Ekspresi mereka sangat serius. Membunuh lima orang di puncak peringkat ke sembilan dengan satu pukulan mungkin adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Sial, tingkat kultivasi apa yang telah dicapai anak ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Mungkinkah dia telah melampaui alam raja setengah langkah? Saat ini, mereka bertiga tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya. Terutama Tuan Muda Kilin, wajahnya sangat suram. Memikirkan kembali sikapnya sebelumnya, dia tidak menganggap serius linsuan sama sekali. Tapi sekarang, tampaknya kekuatan pihak lain telah melampaui kekuatannya. Ini tidak bisa diterima olehnya, yang selalu sombong. Wajah patriar keluarga Duan Muram, matanya dingin, karena kekuatan pemuda di bawah ini memang diluar ekspektasinya. Namun, dia sudah memutuskan bahwa apapun yang terjadi hari ini, dia akan memberantas pihak lain sepenuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Marsial Reveret tiba-tiba berdiri, angin hitam berkibar, dan aura pembunuh melonjak. Dia menarik nafas dalam-dalam, seperti dewa perang, melihat ke depan, dan berkata dengan dingin. Nak, lepaskan kakimu dan lepaskan Duan Yu. Dia memang terkejut karena pihak lain bisa membunuh lima orang di puncak peringkat ke-9 dengan satu pukulan, yang menunjukkan bahwa kekuatannya sangat kuat. Bahkan mungkin saja dia telah melampaui kerajaan setengah langkah. Hal ini membuat hatinya meluap dengan niat membunuh, namun pihak lain masih menginjak Duan Yu, jadi dia hanya bisa menahannya. Hanya dengan membebaskan Duan Yu dia bisa membunuh pihak lain. Pada saat ini, beberapa tetua istana burung ilahi juga berteriak dengan dingin, Nak, cepat lepaskan tuan muda Duan Yu, atau kamu tidak akan bisa hidup. Anak muda, ku harap kamu tidak melakukan kesalahan. Di sisi lain, beberapa tetua keluarga Sen juga berdiri dan berteriak dengan dingin. Selain itu, beberapa sekte dan keluarga peringkat 6 juga berteriak dengan dingin. Alasannya sederhana. Meskipun Lin Suan telah menunjukkan kekuatan besar, lalu kenapa? Bagaimanapun juga, dia bukanlah seorang raja. Dan kepala keluarga Duan adalah raja sejati. Tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, dia tidak bisa mengalahkannya. Jadi pada akhirnya, keluarga Duan adalah pemenangnya. Sekarang, mereka secara alami harus berdiri di pihak keluarga Duan. Lin Suan menginjak kepala Duan Yu dan mencibir, Apa? Sampai saat ini kamu masih mempunyai sikap yang tinggi dan perkasa. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengendalikan segalanya? Aku akan memberitahumu bahwa kekuatan yang kamu banggakan itu menggelikan di mataku. Nak, cepat lepaskan Yu, atau aku akan membunuh semua tetua istana perang. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan satupun dari mereka. Apakah kamu mengancamku? Mata Lin Suan menjadi gelap, lalu senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Aku benci kalau orang mengancamku. Saat berikutnya, dia mengerahkan kekuatan pada telapak kakinya dan menginjak ke bawah. Puci. Tiba-tiba, kepala Duan Yu terbelah seperti semangka. Apa? Dia bergerak. Dia benar-benar bergerak. Beraninya dia bergerak. Penonton tidak dapat mempercayainya. Para tetua keluarga Sen dan istana burung ilahi juga membuka mulut mereka lebar-lebar dan membeku di tempat. Mereka tidak menyangka pihak lain akan benar-benar berani mengambil tindakan. Wuzun meraung dengan ekspresi galak. Para tetua keluarga Duan lainnya juga meraung dengan ganas. Ah, anak, saya akan membunuh kamu, membunuhmu. Lakukan, bunuh orang-orang tua dari istana dewa perang itu untukku. Biarkan tidak ada yang hidup. Aku akan mencabik-cabiknya. Wuzun meraung dengan marah. 1449 Menyerang, bunuh orang-orang tua dari istana dewa perang itu untukku. Jangan biarkan satu pun hidup. Aku akan mencabik-cabiknya. Wuzun meraung dengan marah. Tiba-tiba, formasi dilembah di depan berkedip-kedip, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tetua kesembilan dan yang lainnya. Tetua kesembilan dan yang lainnya menengada ke langit dan tertawa, terlihat sangat bersemangat. Pada saat ini, mereka tidak takut sama sekali karena adegan yang ditampilkan Lin Suan sangat mengejutkan mereka. Mereka tidak menyangka Lin Suan menjadi begitu kuat. Dia bisa langsung membunuh seorang jenius top seperti Duan Yu. Tuan muda mereka sangat kuat, lalu bagaimana jika mereka mati? Selain itu, mereka percaya bahwa dekan Suan pasti akan melindungi Lin Suan. Oleh karena itu, mereka bisa mati tanpa penyesalan. Melihat formasi berkedip-kedip di depan mereka, membentuk pedangki pembunuh yang tak terhitung jumlahnya dan menebas ke arah tetua kesembilan dan yang lainnya, banyak orang menghela nafas. Adapun para tetua Universitas Senmu, mereka mengepalkan tangan dan hendak menyerang. Namun, Lin Suan berkata dengan acuh-ta'acuh, Ruzilong, selamatkan semuanya. Apa, selamatkan mereka? Bagaimana, itu adalah formasi pembunuhan yang sangat mengerikan. Bahkan raja setengah langkah mungkin tidak dapat bertahan hidup di dalam. Banyak orang menggelengkan kepala dan mencibir. Namun, pada saat berikutnya, sebuah cahaya menyala, dan tetua kesembilan serta yang lainnya muncul di samping naga merah. Meski terluka, nyawa mereka tidak dalam bahaya. Apa, mereka diselamatkan? Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang. Itu adalah formasi pembunuhan super. Bagaimana pihak lain melakukannya? Dan itu berhasil dalam sekejap mata. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana pihak lain melakukannya. Kali ini, tidak hanya para inocen yang terkejut, tetapi Tuan Muda Anle dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka juga tidak melihatnya dengan jelas. Keluarga Duan bahkan lebih terkejut lagi. Mereka berdiri terpaku di tanah, tidak dapat mempercayainya. Bahkan lima raja agung tidak bisa tetap tenang kali ini. Ini karena metode ini sangat mengejutkan mereka. Dengan pengalaman dan kekuatan mereka, mereka secara alami dapat melihat kekuatan formasi pembunuhan itu. Bahkan raja setengah langkah pun mungkin tidak bisa melarikan diri. Kecuali mereka bergerak, mereka tidak akan bisa menyelamatkan mereka secara instan. Namun kini, seekor ular berkaki empat benar-benar melakukannya. Bagaimana ini mungkin? Oleh karena itu, dalam sekejap, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada naga merah. Di antaranya, lima tatapan milik raja. Mereka sangat terang, seperti obor. Eh, saya tidak bisa merasakan basis budidayanya. Leluhur murong terkejut. Patriar keluarga Sen juga mengerutkan kening. Mungkinkah dia menjadi master super arrai? Menarik sekali. Raja bahagia menatap naga merah dengan tatapan berapi-api. Dekan Suan juga terkejut. Dia secara alami tahu tentang naga merah, tapi sekarang tampaknya naga merah telah pulih. Hal ini membuatnya menghela nafas lega di dalam hatinya. Jika pihak lain benar-benar pulih, itu pasti akan menjadi hal yang luar biasa baginya. Dengan cara ini, Lin Suan dan orang-orang dari Istana Ares pasti akan aman. Meskipun dia adalah seorang penantang dan dapat menahan patriar keluarga Duan, masih ada patriar keluarga Sen di sampingnya. Dengan hubungan antara keluarga Sen dan keluarga Duan, mereka pasti akan mengambil tindakan ketika saatnya tiba. Sebagai seorang raja tingkat, dia tidak akan mampu melawan begitu banyak dari mereka. Tapi sekarang, dengan naga merah, bahkan jika patriar keluarga Sen mengambil tindakan, dia akan mampu mengatasinya. Memikirkan hal ini, Dekan Suan mengungkapkan senyuman. Kemudian, dia mengambil teh roh di depannya dengan ekspresi santai dan menyesapnya perlahan. Di sisi lain, wajah patriar keluarga Duan Muram. Dia menatap naga merah dengan dingin, tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Di luar dugaan, ini sungguh di luar dugaan. Dia sudah mengatur segalanya, tapi dia tidak menyangka akan dihancurkan oleh ular panjang. Dia tidak bisa menerima ini. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah pihak lain tidak takut sama sekali terhadap penindasannya. Ini karena tatapan ini mengandung penindasan yang kuat terhadap seorang penantang. Seniman bela diri manapun yang berada di bawah level penantang, bahkan penantang setengah langkah, tidak akan mampu menahannya. Dia ingin menggunakan metode ini untuk membunuh pihak lain, tapi dia tidak menyangka metode ini tidak akan berpengaruh sama sekali. Naga merah tidak peduli dengan tatapan ini, terutama niat membunuh dari patriar keluarga Duan. Sekarang setelah dia pulih ke level penantang, dia tidak lagi takut pada orang-orang ini. Meskipun dia belum pulih ke kondisi puncaknya, dengan budidaya dan kekuatannya saat ini, dia dapat menggunakan banyak teknik rahasia ras naga. Dia sama sekali tidak takut pada para penantang ini. Pada saat berikutnya, dia melambaikan cakar naganya dan menembakkan beberapa aliran energi roh ke tubuh Tetua Kesembilan dan Tetua Istana Dewa Perang lainnya, membantu mereka menstabilkan luka mereka. Lin Suan juga mengeluarkan beberapa pil untuk mereka konsumsi. Butuh waktu lama bagi semua orang untuk sadar kembali. Kemudian, mereka berteriak kaget. Para seniman bela diri keluarga Duan bahkan lebih marah lagi. Saat ini, mereka akhirnya tidak tahan lagi. Pihak lain sebenarnya telah membunuh salah satu kejeniusan mereka tepat di depan hidup mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, puluhan sosok bangkit dari tanah dan menyerang Lin Suan. Kali ini, total ada 10 Tetua Puncak Surga Kesembilan dan 30 Supremasi Surga Kesembilan. Ketika orang-orang ini bergabung, mereka membentuk aura yang menakutkan. Seolah-olah iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana. Aura yang kuat menyebabkan angin kencang bertiup di seluruh lembah. Ketika orang-orang ini bergabung, bahkan penantang setengah langkah pun tidak akan mampu menghadapi mereka. Terlebih lagi, orang-orang ini tidak berjuang sendirian. Sebaliknya, mereka dengan cepat membentuk formasi. Di antara mereka, 10 Puncak Keagungan Surga Kesembilan membentuk formasi pedang transformasi segudang. Seketika, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya keluar dari para tetua ini, membentuk formasi pedang menakutkan yang menyelimuti linsuan. 30 Keagungan Surga Kesembilan lainnya membentuk formasi penaklukan iblis semesta. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya, angin kencang, dan api melonjak keluar dari seniman bela diri ini, membentuk formasi pembunuhan yang juga menyerang linsuan. Ketika kedua formasi itu meledak, energi mereka 10 kali lebih kuat dari para seniman bela diri ini. Dalam sekejap, mereka menyelimuti seluruh lembah. Haha, nak, pergilah ke neraka. Aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada semangat kepahlawanan keluarga duanku. Raungan marah terdengar saat energi mengerikan menyebar ke segala arah. Melihat pemandangan ini, semua orang mundur ketakutan dan meningkatkan pertahanan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Tidak ada pilihan. Kedua formasi ini terlalu menakutkan. Energi yang mereka pancarkan membuat para seniman bela diri ini merasa putus asa. Ini adalah formasi serangan gabungan yang khusus digunakan untuk membunuh musuh. Dalam formasi ini, seseorang pasti bisa meletus dengan kekuatan 10 kali lebih besar dari miliknya. Apalagi bisa dipadukan dengan sempurna. Bisa dikatakan itu adalah formasi pembunuhan yang sangat kuat. Dalam formasi pedang transformasi segudang, ratusan pedang kim melonjak ke langit. Seperti cahaya ilahi, mereka berkedip-kedip dengan aura yang sangat tajam. Mereka menutupi langit dan langsung menelan linsuan. Di sisi lain, formasi penundukan setan semesta meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menari-nari seperti naga liar langsung menghancurkan kehampaan. Di belakang mereka, ada api yang memenuhi langit, bila angin yang tak terhitung jumlahnya, dan es yang menakutkan. Segala macam energi kuat berkumpul pada saat ini, membentuk jaring yang tak terhindarkan. Dalam sekejap, dua formasi pembunuhan sepenuhnya menyelimuti linsuan. Melihat pemandangan ini, mulut semua orang terbuka lebar, dan kulit kepala mereka mati rasa. 1450 Sudah berakhir, sudah berakhir. Kali ini, linsuan pasti sudah mati. Saya khawatir tidak ada yang bisa menahan rangkaian pembunuhan yang begitu mengerikan. Ia, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanya satu orang. Keluarga Duan memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya dan rangkaian pembunuhan yang ajaib. Jika digabungkan, mereka bisa melepaskan kekuatan 10 kali lipat. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia tidak bisa melawan. Semua orang berdiskusi sementara bibir marsial honorable membentuk senyuman dingin. Mata leluhur keluarga Duan berkedip-kedip. Tidak hanya itu, keempat raja lainnya juga memperhatikan. Penampilan linsuan sebelumnya terlalu mempesona dan benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Dia bahkan telah melampaui tuan muda Anle dan yang lainnya. Gemuruh. Retakan. Retakan. Pedang kidan kilat menari dengan liar. Energi mengerikan meledak, menyebabkan kekosongan di depan mereka retak sepenuhnya, membentuk lubang hitam yang menakutkan. Melihat adegan ini, para ahli dari Kelanduan akhirnya melihat ke langit dan tertawa keras. Hahaha, matilah, nak. Jadi bagaimana jika kamu kuat? Bukankah kamu hanya roh pendendam sekarang? Ini yang kamu dapat karena melawan keluarga Duan. Huff, kami tidak hanya akan membunuhmu, tapi kami juga akan membunuh semua orang di Istana Ares. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghentikan kami. Suara-suara jahat terdengar satu demi satu, menyebabkan kulit kepala semua orang tergelitik dan jantung mereka berdebar. Adapun tetua kesembilan dan yang lainnya, mereka baru saja pulih dari luka-luka mereka. Melihat pemandangan ini, wajah mereka langsung pucat. Mereka bahkan mengertakan gigi dan menyerang ke depan lagi, ingin mempertaruhkan nyawa. Naga merah mengayunkan cakarnya dan seolah-olah telah merapal mantra, ia dengan kuat menahan tetua kesembilan dan yang lainnya. Lalu, ia berkata dengan malas, jangan khawatir, anak itu tidak akan mati. Kekuatannya jauh di luar imajinasimu. Serangan ini tidak berarti apa-apa baginya. Meskipun suara naga merah tidak nyaring, suaranya menyebar dengan jelas ke segala arah. Bahkan bisa terdengar jelas di bawah suara gemuruh. Serangan ini, tidak ada apa-apa baginya. Semua orang merasakan sakit kepala datang. Ini adalah serangan yang sangat mengerikan. Tak seorang pun di bawah alam raja yang bisa menahannya. Hanya karena lembah ini memiliki susunan super sehingga tidak hancur. Bahkan kekosongan itu diledakan menjadi lubang hitam. Mereka benar-benar tidak dapat memikirkan siapapun yang dapat bertahan hidup di bawah kekuasaan seperti itu. Energi yang mengerikan meledak, meledakan kekosongan ke dalam lubang hitam satu demi satu, berkedip-kedip tanpa batas seolah-olah itu adalah pintu masuk ke jurang neraka. Melihat adegan ini, seniman bela diri kelanduan tertawa terbahak-bahak. Menurut mereka, pihak lain sudah pasti mati. Ini karena tidak ada seorang pun di bawah kerajaan raja yang dapat memblokir serangan semacam itu. Inikah kekuatanmu? Apakah Anda berhak menjadi sombong? Betapa lemahnya? Namun, pada saat itu, suara sedingin es terdengar dari energi mengamuk. Apa? Ini tidak mungkin. Mendengar suara ini, semua orang tercengang. Seniman bela diri kelanduan membelalak tak percaya. Mereka secara alami tahu bahwa suara itu milik linsuan, tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Bukankah seharusnya dia hancur berkeping-keping karena energi dahsyat ini? Itu pasti ilusi. Mungkin energi spiritual tadi terlalu kuat, jadi itu hanya ilusi. Banyak orang menghibur diri mereka sendiri. Namun, di saat berikutnya, kelopak mata mereka bergerak-gerak hebat saat membeku di tempat. Itu karena pusaran energi mengerikan di depannya tiba-tiba terbelah, seolah-olah terbelah dua oleh pedang. Dan dari celah besar itu, sesosok tubuh perlahan keluar. Apa? Itu linsuan. Itu adalah linsuan. Pakaiannya rapi dan rapi, tanpa bekas debu. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin nyata. Saya tidak percaya. Melihat ini, seniman bela diri kelanduan meraum dengan liar. Bagaimana pihak lain bisa tidak terluka setelah serangan yang begitu mengerikan? Bagaimana mungkin? Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka bukan satu-satunya. Pada saat itu, semua orang tercengang. Bahkan para raja mengerutkan kening saat mata mereka berkedip. Pasalnya, hasilnya memang di luar ekspektasi mereka. Pada saat itu, yang mulia bela diri juga bereaksi dan meraum dengan liar. Mundur, cepat mundur. Seniman bela diri kelanduan merasa kulit kepala mereka mati rasa saat mereka mundur dengan liar. Pihak lain terlalu aneh. Itu adalah serangan kekuatan penuh mereka, dan tidak ada seorang pun di bawah kerajaan raja yang dapat menahannya. Namun, pihak lain tidak hanya hidup, tetapi dia juga aman dan sehat. Dia tidak terluka sama sekali. Itu terlalu sulit dipercaya. Kalian semua, tetap di sini. Lin Suan melihat pemandangan itu dan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, Raja Wali Langit Emas terbang keluar dari telapak tangannya dan dengan cepat memenuhi seluruh langit. 108 ribu pedang. Raja Wali Surgawi Emas mengepakkan sayapnya dan bulu emasnya berubah menjadi pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah. Tidak. Para seniman bela diri kelanduan merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat mereka mengaum dengan liar dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, itu tidak ada gunanya. Di hadapan pedang emas itu, mereka sama lemahnya dengan semut. Yang mulia bela diri meraum dengan marah dan menyerang dengan liar. Di sampingnya, seekor harimau hitam dengan cepat muncul. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan harimau hitam itu dengan cepat menerkam ke depan. Baiklah, aku akan menyingkirkanmu hari ini. Lin Suan meraum dan menginjak kakinya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang yang tajam dan langsung menyerang ke depan. Pada saat yang sama, Raja Wali Langit Emas di langit masih bersinar terang. 108 ribu pedang emas menyapu seluruh lembah. Engah, engah. Dalam sekejap, seniman bela diri kelanduan semuanya tertusuk pedang emas dan dipaku ke tanah. Tanah langsung diwarnai merah. Darah mengalir dan bau darah yang menyengat memenuhi udara. Semua orang menjadi gila dan tidak percaya. Mereka hanya bisa mundur dengan cepat karena takut terkena dampaknya. Ah, nak, aku akan membunuhmu. Melihat ini, Yang Mulia bela diri sangat marah. Dia menginjak harimau hitam dan menyerang dengan cepat. Pada saat yang sama, sebuah pagoda hitam muncul di tangannya. Itu bersinar dengan cahaya hitam dan seperti gunung hitam yang menghancurkan kehampaan. Pada saat ini, Yang Mulia bela diri menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat dan memandang rendah dia seperti dewa perang saat dia menyerang linsuan. Sangat kuat. Semua orang terkejut. Aura marsial Yang Mulia terlalu menakutkan. Itu telah lama melampaui ranah raja setengah langkah. Itu bahkan lebih mengerikan daripada serangan gabungan para seniman bela diri kelanduan. Itu terlalu menakutkan. Dia mungkin tidak jauh dari alam raja. Semua orang berseru. Dalam sekejap, Yang Mulia bela diri telah tiba di samping linsuan. Tatapannya seperti kilat dan membawa cahaya tajam saat membuka dan menutup. Pagoda hitam di tangannya berputar cepat dan memancarkan sinar cahaya hitam. Harimau hitam di bawah kakinya meraung ke langit dan membuka mulutnya yang berdarah dengan mudah merobek kekosongan itu. Dalam sekejap, segala macam serangan meledak ke arah linsuan. Yang Mulia bela diri, Kan, saya akan mulai dengan Anda hari ini. Linsuan mendengus dingin. Ekspresinya sangat dingin. Bayangan naga hijau muncul di atas tangannya. Itu seperti naga sungguhan dan sangat ganas. Lalu, dia meninju. Ledakan. Sesaat kemudian, telapak tangan menakutkan itu bertabrakan dengan pagoda hitam dan harimau hitam di bawah kakinya. Suara yang menggetarkan bumi bergema. Suara mengerikan itu bergema ke segala arah. Banyak seniman bela diri di sekitarnya yang mengeluarkan darah dari telinga mereka dan terus mundur. dan terus mengerikan itu bergema. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.